Akibat perbuatannya itu, ketiga tersangka terancam hukuman pidana penjara 10 tahun, pasal atau ancaman hukuman yaitu pasal 45 ayat 2 Jo pasal 27 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dihukum dengan hukuman penjara paling lamanya 10 tahun, dan pasal yang disangkakan yang kedua yaitu pasal 303 ayat 1 huruf E1 EKU Hapidana dihukum penjara selama 10 tahun, ujar Ali Jupri. Satreskrim Polres Sukabumi menangkap tiga orang tersangka berinisial TM-31, AM-24, dan DM-23, yang mempromosikan judi slot secara live streaming di media sosial, Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo, mengatakan, ketiga ditangkap di salah satu rumah di Kampung Cibodas, Desa Bojung Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, sekira pukul 19.30 WIB, Minggu, 28 Januari 2024. Lalu, sedikit saya sampaikan bahwa tiga orang tersangka ini modusnya adalah mempromosikan situs judi online secara. Live streaming melalui salah satu platform media sosial, ujar Tony kepada wartawan di Satreskrim, Kamis, 1 Februari 2024, Tony menjelaskan, TM merupakan seorang wira swasta, sedangkan AM merupakan ibu rumah tangga, IRT. Dan DM adalah seorang mahasiswa, AM dan DM berperan sebagai host dalam live streaming saat mempromosikan dua situs judi slot. Ketiganya mendapatkan gaji fantastis, dalam sebulan mereka dibayar 15 juta rupiah. Jadi, terhadap tiga tersangka tersebut, dia mendapatkan keuntungan per bulan sebanyak 15 juta per orang, setiap orang akan mendapatkan keuntungan 15 juta, hal tersebut itu gaji, nanti kita akan dalami. Karena biasanya seperti ini dia akan mendapatkan fee lebih dari klik yang dilakukan oleh orang yang akan bergabung dalam situs tersebut, ucap Tony. Ketiga tersangka itu sudah beraksi sekitar satu tahun dalam. Mempromosikan judi online, IRT yang berperan sebagai host saat live streaming promisi judi online itu menggunakan filter wajah sehingga terlihat seksi. Tidak, pakai pakaian biasa, jadi dia pakai ilustrasi iya, dia tidak memakai masker, mukanya di filter memakai ilustrasi iya, kata Tony, di tempat yang sama, kasat reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri, mengatakan, dari ketiga tersangka diamankan barang bukti seperangkat komputer, 2 speaker, 1 mic, 1 lampu ring dan tripod, 1 kamera, 1 modem, 1 HP merek OPP, HP merek Infinix, HP Vivo, 1 kartu ATM, 1 bundel print out rekening koran rekening, uang tunai yang berhasil. Disita 300 ribu rupiah, kata Ali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.